Mulai beli reksadana itu dari jaman reksadana cuma dijual di bank. Kadang telernya gak tau itu apa. Orang kan takut karena mereka gak paham. Gue merasa generasi saat ini tuh jauh lebih beruntung. Karena informasi tuh ada di mana-mana. Halo semuanya. Seneng banget kembali lagi bareng ternak uang buat ngobrol bareng sama Bang Radit tentang keuangan. Nah disini udah dateng nih Bang Raditnya. Halo Bang Radit. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik gak? Baik, baik. Terus ya aku kayak tanyain tentang keuangan Bang. Siap, suara gue agak serak soalnya kita syutingnya pagi banget. Sama lo kalau ke mall gitu ya itu masker juga apa gimana tuh? Masker nih Bang. Sekalian gitu. Terus matanya gimana ngeliatnya tuh kayaknya terlalu disini deh. Kayak Spiderman gitu sih Bang. Jadi terpustak gitu. Susah ngeliatnya. Gitu gak? Buarin jaring dong. Coba, coba. Kenapa dia mau? Kenapa dia ngikut? Yaudah, ayo. Oke Bang Radit. Disini aku pengen ngobrol banyak nih Bang. Tentang keuangan sama Bang Radit. Siap. Pertama banget nih aku pengen ngobrolin tentang bagaimana Bang Radit tuh bisa ngerenakin uang Bang. Oke, oke. Jadi aku pengen nanya Bang. Boleh ceritain gak Bang? Kira-kira gimana sih journey Bang Radit itu buat bisa mencapai 1 miliar pertama. Soalnya kan 1 miliar tuh ada 100 juta dulu. Ada 10 juta dulu gitu kan Bang. Nah, itu gimana caranya abang bisa? Langsung aja yang nembak ya. 1 M pertama gitu ya. Kayaknya gede banget ya. Kalau gue jujur, gue... Gue jujur gue lupa sih. Momen pasnya tuh kapan gue lupa. Oke. Tapi yang gue inget adalah waktu jaman dulu itu gue secara agresif investasiin uang gue. Di instrumen awal-awal tuh gue mulai kan dari deposito dulu yang paling aman lah ya. Karena kan kita belum pernah cobakan investasi waktu itu. Jadi deposito dulu pas awal-awal. Habis itu ke reksadana. Reksadana saham ataupun pendapatan tetap, pasar uang gitu. Baru akhirnya berani di saham individual. Dan sekarang pun juga bukan artnya digantiin sama saham individual ya. Itu masih bareng-bareng dalam portfolio gue tuh ada reksadana, ada saham, ada deposito masih gitu. Jadi gue gak tau momennya kapan. Karena dia terpecah begitu banyak waktu itu. Jadi kerja gue taruh di sini, kerja gue taruh di sana gitu. Sampai akhirnya ada satu momen dimana gue sempet lupain. Jadi gue kerja-kerja aja terus taruh-taruh tanpa gue cek. Kalau biasanya kan orang pertama-tama investasi kan dia ngecek mulut tiap hari itu. Tapi lama-lama gue jadi tahu bahwa ini tujuannya jangka panjang juga. Saat itu kan salah satunya adalah buat dana pensiun. Jadi gue gak pernah ngecek lagi. Sampai akhirnya gue lupa. Dan begitu gue lihat lagi ternyata udah sampai 1 miliar pada saat itu. Nah jadi momen pasnya gue gak tau kapan gitu loh. Cuman itu melalui perjalanan cukup panjang sebenarnya. Buat gue pribadi juga gak mudah ngumpulin uang sebanyak itu ya. Jadi memang ya kerja-kerja terus aja gitu. Kira-kira itu berapa tahun yang lalu bang? Kira-kira aja deh. Nah ini susah banget ya. Gue susah banget ditanyain. Karena gue kemarin ketemu Veli juga. Dia nanya gitu juga. Oh salah. Iya. Kapan bang tepatnya? Gini loh Veli gue bilang. Umur gue itu tua gue bilang. Jadi memorinya memorinya itu kerbatas ya. Kerbatas. Karena udah diganti bangun tidur diinjek anak. Oh iya. Udah diganti dimarahin istri gitu. Mungkin kalo gue kalo gue masih muda masih kuliah atau masih kerja gue tau tuh itu pada bulan Agus sekarang memori gue tuh udah digantiin yang lain-lain. Jadi spesifik itu gue gak apal. Gak inget ya. Tapi seharusnya mungkin ya lima tahun empat tahun yang lalu udah tercapai ya seharusnya ya. Tapi spesifiknya kapan gue gak inget. Sekitar lima tahun yang lalu ya bang? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Lupa gue. Siap. Nah tadi kita udah dengerin nih bang Arna dicerita caranya mencapai satu miliar. Tapi bang kalo misalnya kita breakdown nih lebih jauh. Itu sumber penghasilan paling banyak itu dari mana? Mungkin dari absence YouTube-nya abang atau dari nulisnya abang. Dan juga sumber expense-nya yang paling banyak kemana gitu. Apakah buat beli susunya Alea gitu misalnya. Oke oke oke. Atau buat apa. Lo mau tau yang mana dulu? Berarti pendapatan dulu. Yang boleh. Yang pendapatan dulu bang. Jadi dari awal gue bekerja satu hal yang gue pegang adalah gimana caranya gue punya revenue stream yang banyak. Jadi gue diajarin sama dosen gue pada saat itu kalo misalnya kita punya bisnis di kelas bisnis itu kita harus punya revenue stream yang banyak. Nah gue memperlakukan diri gue sebagai sebuah bisnis juga. which is Raditya Dika adalah seorang storyteller bisnisnya disitu. Maka perjalanan gue di awal karir adalah untuk memetakan sumber pendapatannya apa aja gitu. Sumber pendapatannya apa aja supaya kalau-kalau salah satu sumber pendapatan itu bermasalah maka gue punya sumber pendapatan yang lain. Karena gue orangnya cukup parnoan sama hidup gitu. Jadi gue takut gue gak bisa selamain nulis buku gue takut gue gak selamanya bisa jadi stand-up comedian dan lain-lain. Nah makanya perjalanan dari awal karir adalah oke gue harus nyari uang dengan revenue stream yang mana lagi. Ya menjawab pertanyaan tadi sekarang yang gue punya itu cukup beragam. Jadi gue bisa dalam satu minggu itu kerja sebagai nulis skenario gue di commission sama PH lalu gue dari AdSense which is itu pendapatan pasif ya yang kita gak usah kerja tapi uangnya ada gitu. Royalty buku juga masih terima lalu digital download stand-up comedy gue juga masih masuk commission yang sebagai talent juga ada di televisi juga gue dapet sebagai iklan juga dapet dan sponsorship youtube juga dapet banyak sih sebenernya revenue streamnya gitu. Kalau pertanyaannya mana yang paling besar sejujurnya gue gak pernah memetakan dan membandingkan kalau gue gue bukan tipe yang dikumpulin terus dikasih pie chart gitu enggak sih karena memang dari bulan ke bulan itu beda-beda kadang AdSense lebih besar kadang sponsornya lebih besar kadang stand-up comedy-nya yang lebih besar tergantung kegiatan gue pada beberapa bulan itu fokusnya kemana gitu jadi gak gak apa namanya gak pasti gitu. Kalau expense atau pengeluaran yang paling gede gue lebih suka spending buat sesuatu yang bisa di experience bareng-bareng jadi contohnya makan bareng sama keluarga kayak kemarin gue mampir ke rumah nyokap begitu pulang dari rumah nyokap gue langsung mesenin sukiyaki buat satu keluarga disana buat mereka makan malam jadi gue suka spending dimana orang tuh bisa experience bareng-bareng either sama gue ataupun sama keluarga gitu ya nah kalau pertanyaan tadi expense paling gede apa yaitu expense buat hal-hal yang seperti tadi buat yang sharing abang iya nah gue gak terlalu suka expense buat barang jadi kayak barang mewah yang gue punya itu biasanya dibeliin sama Anissa gitu jadi Anissa ngeliat ke toko dia bilang kayak cocok nih kalau kamu ada show segala macem dibeliin sama dia tapi gue pribadi gue gak terlalu suka spending ke barang-barang kayak gitu gue lebih suka kayak experience yang dinikmati bareng-bareng oke berarti tadi revenue streamnya abang banyak banget tadi ya hampir 10 bahkan tadi abang ya kalau gak salah gue gak pernah ngitung sih tapi memang lumayan banyak belum ngajar juga gue kan seneng ngajar kayak kelas online itu kan juga rutin pembicara juga jadi emang revenue streamnya banyak karena gue gak pernah menyebut pekerjaan gue itu di satu spesifik title dalam artian gue gak pernah nyebut gue sebagai youtuber atau stand-up comedian atau apa gue lebih seneng nyebut gue storyteller atau content creator kenapa karena itu melingkupi begitu banyak jenis pekerjaan dan aliran pemasukan nah buat teman-teman yang lagi nonton juga gimana karena orang Indonesia itu terjebak hanya pada gaji kan mereka tuh kalau lagi nongkrong yang ditanyain tuh selalu kayak gaji lo berapa gaji lo berapa gaji lo berapa tapi gak pernah ada atau jarang yang ngomongin soal pendapatan karena pendapatan itu gak sama dengan gaji gaji itu adalah salah satu revenue stream pendapatan tuh bisa yang lain ditambah dari gaji tadi either itu bonus either itu misalnya ngajar juga gitu jadi sebagai karyawan pun juga bisa gitu lo juga kan selain jadi tukang bunuhin orang kan di squid game mungkin lo juga jualan sepatu ya kan di kaskus bener online shop nah tadi Bang Roddy udah cerita banyak tentang gimana caranya nernakin uang gitu tapi Bang yang paling penting juga nih Bang kalau kita udah jago nerenakin uang gimana caranya ngaturnya gitu kan nah kalau Bang Radit sendiri nih kira-kira apa sih Bang tujuan keuangan Abang atau financial goals Abang buat beberapa tahun ke depan gitu misalnya berangkatin haji orang tua gitu misalnya atau dana pensiun doang gitu atau gimana Bang oke oke yang kita harus tahu adalah uang itu buat apa sih itu dulu yang pertama kita punya uang itu buat apa buat gue orang yang salah satu bentuk kemewahan itu bukan di barang menurut gue jadi lo kalau punya uang banyak terus lo beli kemewahan untuk lo pamerin menurut gue itu kurang tepat uang buat gue end goalnya itu bukan untuk beli barang end goal gue untuk punya uang adalah untuk membeli waktu jadi gimana caranya masa tua gue gue gak ngebebanin waktunya anak gue gimana masa tua gue gue gak membebani waktu pensiun gue bersama istri untuk mencari uang jadi uang itu pada level yang paling tinggi itu dipakai untuk membeli waktu makanya spending yang paling masuk akal buat gue adalah spending supaya kita gak ngeluarin waktu contohnya misalnya daripada masak karena kita punya kemewahan lebih dalam artian punya uang lebih kita bisa go food budgetnya mungkin lebih tinggi tapi ada waktu yang ditukar disana misalnya daripada gue apa namanya gue mikirin semua skrip isi youtube gue which is pake waktu gue bisa delegasiin ke orang lain yang gue commission atau yang gue bayar uang dipake untuk membeli waktu sehingga waktu gue tuh lebih banyak dipake untuk hal-hal yang strategik atau hal yang lebih punya nilai buat gue which is bersama keluarga atau anak gue karena kita tau bahwa end goal dari punya uang adalah untuk membeli waktu sebanyak-banyaknya maka menjawab pertanyaan lo tadi tujuan keuangannya apa tujuan keuangannya adalah untuk membebaskan waktu di hari tua nanti which is yang paling gede dana pensiun atau nanti ada dana kesehatan pensiun juga atau buat sekolah anak gitu dan lain-lain gitu jadi tujuan-tujuan keuangannya itu end goal yang paling gede ya adalah hal-hal yang bisa gue tukar uang dengan waktu gue oke itu menarik banget bang karena kebanyakan mungkin orang kan pengennya finance goalnya beli mobil yang lebih mewah gitu atau beli rumah yang lebih gede gitu kan iya emang emang kenapa dengan mobil yang biasa aja iya kan contohnya gini lu beli apa ya lu beli mobil mewah sama mobil yang biasa selisihnya 1 miliar oke 1 miliar itu ketika lu pensiun lu bisa tarik 4% setahun tidak akan habis nah 4% setahun dari 1M berapa 40 juta kali ya 40 juta bagi 12 berapa 3 jutaan kali ya ya 3,2 3,3 lah 3 juta sebulan lu bisa buat bayar apa bisa macem-macem bisa ya seminggu atau berapa kali berapa kali sebulan dine out di luar gak harus masak itu kan waktu yang ditukar jadi lu bayangin keputusan lu beli mobil mewah yang selisih harganya 1 miliar itu bisa lu tukar dengan waktu sebebas itu di masa depan hanya gara-gara lu bisa dapat 3 juta per bulan yang tidak akan pernah habis kenapa gak pernah habis karena 1 miliar itu lu ambil 4% lu taruh di reksadana pendapatan tetap dia naik 7% setahun lu masih ada selisih 3% buat inflasi gitu jadi itu uang gak akan habis jadi untuk berpikir tujuan yang lebih gede di masa depan itu jauh lebih penting daripada kesenangan sesaat ya mobil mewah paling diapain dipamerin doang bener-bener masukin IG gitu masukin IG tapi kan dari poin A ke poin B juga sama aja ada titik lah dimana semua mobil tuh rasanya sama-sama aja sih sebenernya gitu cuman lebih ke brandingnya aja gitu itu sih untuk kita tau bahwa di masa depan tuh ada yang bisa kita tukar selain dengan barang yaitu waktu tadi oke tapi kalo ngomongin masalah budgetingnya nih bang biasanya kan orang-orang budgeting tuh 50% buat kebutuhan 30% buat keinginan 20% buat savings nah kalo abang nih dari semua pendapatannya abang itu alokasinya gimana bang? kalo gue gampang banget sebulan gue spendingnya berapa makanya gue istri gue itu harus budgeting karena dulu kan gue ngebudget tapi semenjak punya istri kan rumah tangga nih jadi Anissa yang kelola dia harus ngebudget dan mencatat expense kenapa? supaya ketahuan rata-rata per bulan kita ngabisin uang berapa kalo dapet duit sebanyak-banyaknya uang yang kita terima itu habisnya harus dengan rata-rata expense tadi sisanya kemana? sisanya semua diinvest jadi artinya adalah gue gak main 50-30-20 karena kalo gue main 50-30-20 maka semakin gede pendapatan pengeluarannya semakin banyak karena kan gue ngambil 50-nya ngerti gak maksud gue? jadi gue gak mikirin rasio itu gue cuman mikirin sebulan perlunya berapa cukup itu aja karena jebakan paling tinggi adalah ketika kita punya naik gaji itu pengeluaran makin gede biasanya karena kita merasa pantas ah gaji gue udah naik 5 juta gue keluarin aja 4 juta 3 juta menurut gue jangan gaya hidup harus tetap sama sebanyak apapun uang yang lo terima karena sisanya nanti bisa diinvestasiin gitu tapi yang paling menarik juga nih bang buat ngelola keuangan kalo tadi kita udah ngomongin mata lo yang mana sih? kalo misalnya matanya dimana sih? itu ya? iya bang gue susah ngeet cuma satu nih bang kayaknya dibawah gitu loh gak ya itu ya iya bang nah kalo misalnya ngomongin tentang perencanaan keuangan nih bang itu bedanya seberapa besar bang ketika abang dulu masih single nih sekarang sama udah nikah udah punya anak gitu bedanya apa nih? bedanya apa maksudnya? dalam cara ngelolanya dan juga expense dan pengelolaan segatatannya gitu kalo cara ngelolanya cara ngelolanya relatif sama ya oh sama aja kayak gue tadi bilang bahwa gue tau sebulan habisnya berapa sebanyak-banyaknya uang habisnya harus sama secara rata-rata per bulan itu gue tau jadi gak ngelola lebih gede gak gitu ngelolanya maksudnya lokasi lebih besar secara sadar gak juga gitu expense lebih bajak gak? yaudah pasti karena ada anak ada istri pengeluaran pasti bertambah cuman ya gak masalah selama kita udah hitung kan untuk tujuan keuangan gue pribadi sudah menyiapkan uang sekolah anak gue sampai dia kuliah itu dari sebelum menikah jadi tidak ada tujuan keuangan yang bertambah khusus buat anak ya setelah gue nikah tuh gak pas nikah baru dipikirin nih mereka sekolahnya gimana sebelum nikah gue udah punya alokasi investasinya buat anak gue paling anak kedua pas lahir nah itu gue bikin tujuan baru untuk sekolah dia gitu baru pas anak yang kedua tapi kalau misalnya kita udah ngomong masalah financial planning yang paling penting setelah itu adalah gimana cara ngembangin duitnya dengan investasi kalau abang Radit sendiri kira-kira kalau dari risk profile abang tinggi banget atau wah gak kuat sama risk atau moderate aja emang cara paling mudah untuk menakar investasi apa yang cocok buat kita itu dari risk profile kalau lu orangnya cemas maksudnya gampang keringetan ngeliat uang minus 0,2% di reksadana obligasi aja udah udah stress gitu ya mungkin gak cocok di investasi-investasi seperti itu gitu loh mungkin taruhnya duitnya dibawa bantal aja gitu cuman gue tuh lebih tertarik bicara soal tingkat resiko itu berbanding lurus dengan berapa lama kita butuh uangnya nah profit resiko gue itu tergantung tujuan keuangannya juga dalam artian kalau misalnya buat dana pensiun itu kan 15 tahun 10 tahun jadi ketika gue awal ngumpulin gue gak apa-apa masuk ke yang paling beresiko sekalipun which is saham kan ya gak apa-apa kenapa karena gue butuhnya kan masih 15 tahun lagi masih lama ya iya besok IASG turun 15% santai lah malah gue borong gitu karena kan gue butuhnya masih nanti jadi kalau pertanyaan lo tadi profit resiko gue gimana ya gue sih tahan-tahan aja di saham karena gue tau nih mau buat apa gitu karena ada satu orang yang gue kenal gitu sebutnya namanya Fitri sebut aja dia reksadana gitu terus kan gue yang ngajarin waktu itu terus minus 0,5% kok minus ya bang dia bilang gitu ini akan terus minus gak ya gitu anik ya tapi kan lama-lama lama-lama dia terbiasa gitu dan akhirnya tau oh ternyata ada saatnya naik ada saatnya turun karena kalau kita baru awal-awal investasi waktu itu kan reksadana ya baru awal-awal investasi reksadana kan baru tau gitu oh ternyata dia bisa naik bisa turun tergantung keadaan pasarnya gitu itu aja sih oke tapi kalau misalnya masalah aset alokasi investasinya nih bang tadi kan abang lumayan kuat di saham gitu katanya secara risk provide iya tapi kalau aset alokasinya tuh dari 100% investasi abang nih nah itu kemana aja gitu oke nah tadi kan kita bicara soal alokasi aset itu alokasi investasi itu tergantung tujuannya kan benar oke nah jadi gue bicara dari sisi itu aja tujuan gue ini banyak yang jangka panjang saat ini ada buat sekolah anak ada buat dana pensiun ada buat dana kesehatan pensiun ada buat apalagi tuh banyak lah yang jangka panjang jadi mayoritas udah pasti di saham dan reksadana saham jangka menengahnya ada tapi gak sebanyak yang jangka panjang contoh gue pengen ganti mobil 5 tahun lagi itu dananya disitu terus ada lagi yang liburan liburan buat 3 tahun lagi itu ada juga di reksadana obligasi gitu ada juga yang jangka sangat pendek which is liburan tahun depan gitu misalnya atau dana darurat nah jadi secara piramida paling tinggi memang di saham dan reksadana saham karena tujuan gue banyak yang jangka panjang gitu kira-kira oke jadi saham reksadana juga banyak juga tadi ada beberapa deposito juga sempat ya deposito sekarang udah gak ada udah gak ada iya udah gak ada oke karena kalau gue ya kalau gue lebih mending di reksadana pasar uang sih kalau gue dibanding deposito karena lebih oke ya bang iya tapi kan plus minusnya adalah kalau deposito lo tinggal datang ke bank bisa langsung cair kan tapi reksadana pasar uang itu lo cairkan paling baru masuk maksimal tujuh hari kan jadi artinya adalah kalau lo mau naruh dana darurat ya mungkin ada yang di bank atau deposito sebagian sebagiannya lagi di reksadana pasar uang kadang-kadang dana darurat kan butuh saat itu juga gitu nah kalau gue kebetulan saat ini gak ada deposito ya setau gue ya jadi ada yang cash aja udah di bank gitu oke menarik banget bang kira-kira nih bang setelah kita ngobrol banyak banget nih tentang keuangan tentang investasi gitu ya apa nih bang pesan buat para orang-orang milenial di luar sana gitu anak-anak muda di luar sana buat perencanaan keuangan yang baik dan juga investasi yang baik gitu bang saran gue adalah belajar aja orang kan takut karena mereka gak paham jadi belajar aja kalau sekarang kan kayak di gue lagi ngobrol kan buat ternak uang gitu ya lu belajar aja di ternak uang kan disana kan ada banyak tuh edukasi-edukasinya lu bayar abis itu lu dapet edukasi disana ada beberapa yang gratis juga kan di ternak uang jadi lu kalau penasaran bisa langsung cobain gitu karena tingkat informasi keterbuka informasi yang udah setinggi sekarang gue merasa generasi saat ini tuh jauh lebih beruntung karena informasi tuh ada dimana-mana baik yang informasi premium ya kayak di ternak uang ataupun yang gratis kayak di youtube kan gue juga sering kasih edukasi juga gitu artinya yang menghalangi adalah sekarang cuma niat lu niat gak nyari informasi? kalau dulu gue terbatas sama supply-nya iya ketika gue SMA gak seterbuka sekarang karena informasinya itu gak terlalu banyak yang diberikan di internet kalau sekarang dengan yang sebanyak ini penghalangan satu-satunya cuma diri lu doang cuman lu punya niat gak buat apa namanya buat mencari semua informasi ini lu niat gak buat invest di edukasi soal investasi kalau bicara misalnya di ternak uang ya kadang kan pasti ada membershipnya juga gitu jadi penghalangnya cuman itu aja jadi jangan sampe karena udah segitu nyaman sekarang malah lu gak manfaatin semua kesempatan ini gue tuh mulai beli reksadana kalau kita mau bicara reksadana mulai beli reksadana itu dari jaman reksadana cuman dijual di bank lama banget ya iya makasih kadang telernya gak tau itu apa gue ada di jaman dimana kalau beli reksadana itu malah harus yang prioritas jadi gue yang teller yang nasabah biasa itu bahkan gak tau gitu oh emang dijual ya gitu jadi gue ngalamin tuh masa-masa betapa sulitnya membeli produk investasi pada saat itu kalau sekarang kan tinggal buka aplikasi belum soal belajarnya kalau sekarang kan kayak ternak uang gitu emang dulu belajarnya mau dimana gitu jadi bingung nanti kanan kiri lah bilang yang namanya investasi saham itu itu orang akan sangat rugi akan yang kita denger kan malah yang ke gitu-gitu gitu sih kira-kira oke berarti aku udah dapet poinnya nih bang intinya kita harus belajar di platform manapun karena dulu Bang Radu tuh susah banget buat belajar gitu nah kita sekarang yang udah gampang nih punya advantage lebih gitu buat belajar lebih oke Bang Radu thank you banget atas waktunya Bang siap mantap makasih banget semua ilmunya semoga abang terus sukses iya youtubenya cepet 10 juta ya Bang oh iya iya IGnya cepet 20 juta iya siap dan abang bisa terus berkarya buat menghibur kita semua wih deh dan thank you banget buat temen-temen yang udah dengerin semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan wih deh masukanöm jeśli siap sampaiしょ jemudya abang u ur ur Terima kasih.